Oke, jadi kita sering kali ketemu ada klien yang bawa komputernya ke toko ya Sebenernya masalah mereka itu simple Mereka itu bisa yang instalasi komputer, mereka bisa masang hard disk Cuman kadang-kadang mereka pas saat install itu seperti ini Gak ketemu drive-nya tuh ya, kosong kan? Gak ada listnya disini ya Mereka menganggap, waduh apa masang gak bener Atau mungkin flash disk yang gak ada driver untuk hard disknya Ini di Lenovo ya, banyak saya ketemu ya Akhirnya mereka bawa installnya ke toko saya untuk minta bantuan jasa instalasi gitu ya Ya, kita sih seneng-seneng aja kalau di toko Tapi kan sebenernya ini kan ilmu yang umum lah gitu Jadi saya pengen sharing Ya mungkin nih teman-teman ada yang ketemu juga dan bermanfaat Teman-teman bisa menyelesaikan casing di rumah ya Oke, jadi kalau ketemu ini gini Ini sebenernya hanya settingan dari driver di BIOSnya ya Jadi flash disk gak perlu dimodip Kemudian untuk memasang SSD gak perlu diutak-atik ya Oke, kita coba restart dulu Bentar ya, kita matiin Saya akan kasih tau menunya di BIOS ya Kita coba dulu ya Nah, teman-teman begitu masuk BIOS kan layarnya ini information Nah, masuk ke kanan sekali ada configuration Terus teman-teman ada Intel VMD controller ya Nah, ini defaultnya Ini teman-teman harus disable dulu ya Disable dulu Supaya keluar sata controller modenya Nah, pilihnya yang RC ya Karena memang hanya satu pilihan RC pasti kepilih ini ya Kalau udah, teman-teman di save Nah, saya di save Nanti teman-teman masuk lagi ke menu installer Pasti keredetek harddisknya ya Ini singkat Tetapi banyak yang gak tau caranya ya Malah banyak yang muter-muter Ngerjain sampai bongkar harddisk Sampai beli harddisk baru Dikira harddisknya rusak gitu kan Nah, oke Kita tunggu masuk dulu ya Ya, entah kenapa juga ya Menu itu bisa nyebabin seperti itu ya Tapi saya ketemunya kebetulan ini hanya di Lenovo ya Kemudian di HP saya berapa keinstall sama ASUS Sebelum ketemu yang tipikalnya seperti ini ya Paling minta secure bootnya Secure bootnya di disable aja gitu Beda cache dengan ini ya Nah, ini kita masuk Nah Oke, kita masuk ke menu installer lagi Sampai ketemu milih harddisknya Oke LTA LTN LTC Tuh, kebaca yaudah ya sekarang ya harddisknya ya Udah, udah kebaca ya Nah, teman-teman bisa lihat yang saya gedein Zoom Tuh, kebaca Kita mau buat partisi-nya juga bisa disini ya Udah gak masalah Udah, jalan ya Mungkin ini aja ya tips trik dari lisensi antivirus Untuk yang gak bisa melakukan Instalasi yang terjadi cache Yaitu tidak dapat detect harddisk SSD Atau harddisk SATA-nya ya Oke, semoga membantu Jangan lupa bantu like dan subscribe ya Thank you Bye-bye